Mesh Hilgers, pemain Indonesia yang kemarin berhadapan dengan MU, membuktikan kalau MU memang nggak ada apa-apanya. Hei, biar wak-biawak wak kali ya kan? Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikit lah tentang pemain tim nasi Indonesia terbaru dan tergris, yaitu Mesh Hilgers. Mesh Hilgers ini kemarin baru aja melawan MU wak, geng. Nah buat kalian yang belum tau, kemarin PSSI baru aja umumin dua pemain diaspora baru di tim nasi Indonesia. Dua pemain tersebut yaitu Mesh Hilgers dan Eliano Renders. Eh si Eliano Renders ini adiknya Renders asing milan itu, nol? Betul biar wak, Eliano Renders ini adiknya Tijani Renders yang sekarang main di milan. Eh emang adik kakak boleh main di negara yang beda, nol? Jelas boleh lah, jangankan beda negara. Adik kakak beda fans Messi sama Ronaldo pun tetap bisa. Tapi di video kali ini aku bakal bahas lebih banyak tentang Mesh Hilgers. Mesh Hilgers ini adalah pemain klub area divisi Belanda FC20. Posisi utamanya dia adalah bed tengah. Tapi sesekali bisa juga lah dia main di bed sayap kanan. Secara postur tubuh, Mesh Hilgers ini punya tinggi 185 cm. Rata-rata Indonesia kali ya kan? Marah pula rata-rata tinggi orang Indonesia segini, nol? Ya maksudnya rata-rata Indonesia nggak segini. Dengan tinggi kayak gini cocoklah dia buat jadi main di bed tengah. Bukan macam Harry Maguire. Tingginya 194, tapi main DM aja susah dapet tempat. Umur Mesh Hilgers ini memang masih muda, yaitu baru 23 tahun. Aduh, sayang kali lah di umur segitu dia masih main di 20 ya kan? Harusnya umur segitu dia udah daftar CPNS lah. Jenjang karir oke dan jadi idaman mertua. Tapi walaupun masih muda, udah 4 musim ini Mesh Hilgers selalu main jadi starter dan jadi baik andalan FC20. Bahkan berdasarkan situs transfer market, Mesh Hilgers ini punya harga pasaran 7 juta euro atau 121 miliar lebih. Ngeri kali ya si Mesh Hilgers ini ya. Memang bukan pemain kaleng-kaleng lah dia kurasa. Udah jadi pemain termahal Indonesia, harga satu skuad tim nasi ASEAN lain pun masih dibokonginya. Selain jadi pemain termahal tim nasi Indonesia, si Mesh Hilgers ini juga jadi pemain Indonesia pertama yang bisa main di kompetisi Eropa. Ya walaupun kemarin dia kalah di bapak Play of Liga Champions, setidaknya dia masih bisa main di Liga Malam Jumat atau Europa League. Nah di Europa League ini kemarin dia dapet kesempatan buat mainlah Manchester United. Match ini merupakan match dia pertama fase Liga Europa League. Kita bacoti matchnya nih. Gak usah lah ya. Bacoti lah nol. Ah yaudah lah terpaksa lah kubacoti nih nih. Kalian maksa soalnya. Ingat ya ini kubacoti karena adanya Mesh Hilgers aja. Bukan karena MU ya bukan, gak usah pede kali kalian. Oke di match ini Eric Ten Hag masih main pake formasi 4-2-3-1 andalannya. Di posisi keeper ada Andre Onana, terus 4 back di depannya ada Mas Rowy, Diogo Dalot, Lissandro Martinez, dan Harry Maguire. Sedangkan di tengah diisi sama Christian Harrison dan Manuel Ugarte. Terus 3 di depannya ada Bruno Fernandes, Amadialo, dan Marcus Rashford, serta Joshua Gierje yang dimainkan sebagai seragat kertunggal di depan. Sementara itu FC Twente main pake formasi 4-3-3. Mesh Hilgers turun sebagai starter dan main sebagai back tengah sebelah kanan. Buat pemain Twente lain gak penting kali lah. Cuma Hilgers aja yang aku mau tau. Sejak awal pertandingan, Manchester United bisa main lebih dominan dan bikin banyak peluang. Tapi menik ke-8 justru Twente yang hampir aja bisa bikin gol duluan. Menerima umpan dari Bar Van Roy, syutingan Sam Lamars melenceng tipis dari gawang Onana. Sayangnya pisang keluar syutingannya kan? Kalau tadi pisang ke dalam, kurasa bisa masuk itu. Oh kalau syutingannya pisang ke dalam, nol? Memang on target, tapi masih ada Onana nol. Jadi kalau ada Onana, gak gol masuk ke dalam gitu. Tetap gol. Cuma Onana jadi orang paling beruntung bisa melihat gol itu dengan jarak paling dekat. Kemudian pada menit ke-26, gantian Emi yang hampir bisa bikin gol. Berawal dari koroseng Diagonalot, heading Lisandro Martinez hampir aja ditendang pemain Twente masuk ke dalam gawangnya sendiri. Tapi untungnya masih bisa ditepi sama kipernya Twente. Eh, Messi Liger si Tienendang itu, nol? Nggak, salah tengok kalian itu. Orang Messi Liger setamping brilian kok gak mungkin yang lakukan kayak gitu. Eh, biar wak, biar wak. Tengoklah bagus-bagus. Nah, kan? Messi Liger si Tienendang itu. Eh, itu dia ngetes kipernya aja itu. Reflect-nya bagus apa enggak? Rupanya bagus ya, kan? Alasan kali lah kok nol-nol. Ya, tapi untunglah itu gak gol ya, kan? Coba kalau tadi itu gol, beuh. Bukan jadi Harry Mesh Guay adalah namamu, bang. Habis itu, menit ke-35, M akhirnya bisa bikin gol. Beraul dari perebutan bola di kotak penalti Twente, syutingan keras dari Christina Eriksen bisa menjebol gawang Twente. Skor pun berubah jadi 1-0 buat keunggulan MU. Gila, ciamik kah lah golnya si Eriksen ini? Walaupun dulu kena serangan jantung, tapi sekarang bisa bangkit dan tampil bagus. Bukan macam si Rashford. Dulu jadi pemain andalan, tapi sekarang cuma bisa jalan-jalan. Habis itu, gak ada gol tambahan lagi di bapak pertama. Bapak pertama pun selesai dengan skor 1-0 buat keunggulan MU. Di jadah bapak pertama, kurasa si TNH nanya sama si Zirje. Woy bewa, tadi siapa sih B20 itu? Yang mana, bos? Yang nomor 2 itulah. Oh, yang tadi hampir ngegoling ke gaung sendiri itu ya? Nah, iya, iya, iya. Itu Mesilgers, bos namanya. Kenapa dia, bos? Nah, cok kok tanya dulu sama si Mesilgers itu. Cok kok tanya dia, cemana caranya shot on target ke gaung Twente? Kayaknya lebih jago di shot on target daripada kau. Masuk bapak kedua, tempatnya menit ke-67, FC Twente akhirnya bisa bikin gol balasan. Berawal dari Asyibar Van Royce yang tiba-tiba macam kerasukan babi hutan kurasa, bisa tiba-tiba dribble dia ngelewati 5 pemain. Sampai akhirnya si Harrison bisa nyetok bolanya. Tapi pautnya si Harrison ini bisa dicuri bolanya sama si Sam Lamers. Dibawanya dan di syutingnya keras. Puss, goal. Skor pun berubah jadi satu-satu. Tapi biarpun di sini goal, sayangkali syutingan si Lamers ini gak on target. Kenapa gak on target, nol? Iyalah, syutingannya ke gawang pula, bukan ke kepala onana. Habis kebobolan, MU jadi semangat lagi buat bikin gol keduanya. Mereka ke-76, MU dapat peluang yang berbahaya. Melalui aksi dari Joshua Gierzy, syutingan kerasnya dari dalam kotak penalti masih bisa ditepi sama keeper 20. Betulan ditanya si Gierzy sama Messi Liger secemano set on target ke gawang 20. Makanya bisa dia bikin syutingan kayak gini. Kemudian menit ke-80, MU dapat peluang lagi. Bruno Fernandes dapat ruang buat syuting di depan gawang 20. Tapi begitu di syutingnya, bel, lebih mirip menembak burung daripada menembak ke gawang. Habis itu menit ke-80, MU dapat peluang lagi. Tapi syutingan Garnacho dari luar kotak penalti masih melambung dari gawang FC 20. Menit ke-90, MU lagi-lagi hampir aja bikin gol keduanya. Berawal dari korna Bruno Fernandes, heading dari Maguire bisa disambar sama Lisandro Martinez. Tapi keeper FC 20, si Unerstal ini lagi-lagi bisa bikin penyelamatan gemilang dengan nepis tenangan jarak dekat Lisandro Martinez. Paten kali ya keeper FC 20 ini. Namanya Unerstal, tapi bikin MU macam dia ninsal. Di akhir babak tambahan waktu, MU dapat peluang lagi lewat tenangan bebas. Tapi Bruno yang jadi eksekutor malah lemah kali dia nendangnya. Apalah si Bruno ini? Udah tau itu peluang terakhir, malah ngasih bola fair play pula dia ke keeper. Kemudian gak ada gol lagi yang tercipta di babak kedua. Pertandingan pun berakhir dengan imbang satu-satu. Secara permainan, MU memang lebih bagus dan lebih mendominasi pertandingan. Bahkan mereka unggul ball position 57% dan bikin sembilan berstembakan. Tapi penyelesaian akhir yang kurang efektif bikin MU cuma bisa dapat satu gol di match ini. Sebaliknya FC 20 yang lebih banyak ditekan bisa bertahan dengan baik. Linea pertahanan 20 yang diisi sama duo Max Bruns dan Max Silgers bisa tampil solid. Bahkan keeper mereka, si Unerstal berkali-kali gagalin syutingan para pemain MU. Apalagi Max Silgers sama Kobe Maino dia berduel. Kobe Maino lah ini setara boy-nya MU. Bisa didorongnya kayak dorong anak SD. Cuman itulah lucunya si Hilgers ini. Duel darat sama Avatar Maino menang. Tapi duel udara sama Lord Maguire masih kalah. Nah disini Harry Maguire ini membuktikan bahwa biarpun otaknya kecil, kalau dia mau berusaha dia pasti bisa menang. Walaupun cuma menang duel udara itu pun karena posturnya lebih tinggi aja. Sebetulnya agak heran juga aku tiap menonton MU main. Kok bisa pemain lawannya tiba-tiba bisa jadi jago? Ini emang MU-nya yang pau atau musuhnya yang jago aku juga bingung ya kan? Kalau itu gak usah bingung ko nol. Max MU sendiri pun lebih bingung kok masih dukung mereka sampai sekarang kurasa. Secara spesifik pemain baru tim nasi Max Silgers tampil bagus di match ini. Sepanjang pertandingan dia bisa bikin 2 blok, 8 clearance, 2 intercept, dan 3 recovery. Bahkan dia bisa bikin 66 sentuhan bola dan 92 persen umpan sukses. Tapi yang paling khas dari si Max Silgers ini ya udah jelas lah senyuman yang ngirnya ini. Sepanjang pertandingan lebih banyak senyuman dia daripada semua fans yang minggu nonton soalnya. Setelah pertandingan nampak ada beberapa fans Tim Minas yang foto bareng sama si Max Silgers ini. Di Max Silgers juga nampak ada beberapa orang yang foto bareng Max Silgers sambil bawa bendera merah putih. Yang mau doa cocok lah si Max Silgers ini memperkuat lini pertahanan tim nasi kita. Secara posisi naturalnya Max Silgers ini main di posisi back tengah sebelah kanan. Tapi kalau emang diperlukan dia juga bisa main di posisi back sayap kanan. Cuma kalau nanti main di sistemnya kot Shin Taeyong jelas dia harus beradaptasi. Soalnya formasi yang sering dipakai Shin Taeyong adalah 343. Jadi kemungkinan posisi Max Silgers bakalan agak diubah lah sama Shin Taeyong. Menurutku Max Silgers ini bakalan dimainin sama Shin Taeyong di sebelah kanan dalam skema 3B-nya. Jadi kurasa Max Silgers bakalan dimainin di posisinya Rizky Rido sekarang. Aku juga berharap kedatangan Max Silgers ini makin menambah mentalitas dan kemampuan pemilik G1 kita. Apalagi Rizky Rido aku yakin dia pasti gak mau tempatnya digeser di posisi center back timnas. Setelah masuknya Max Silgers ini kemungkinan 3B yang dimainkan sama Shin Taeyong adalah Justin Hopner di sebelah kiri J.I.J. di tengah dan Max Silgers di sebelah kanan. Kalau kayak gitu kenapa gak main skema 4B-nya aja 0? Biar bisa jadi kuartier bareng Rizky Rido. Hei, biawa-bawa ini timnas Indonesia. 3B aja udah cukup solidnya kita gak mesti 4. Apalagi kipar kita Martin Paez bukan Andreo Nana. Lagian gak perlu juga 4B-nya. Emang kalian pikir Shin Taeyong ini mau main parkir bus kayak Arsenal apa? Dengan tambahan pemain macam Max Silgers dan Eliano Reanders ini menurutku bakal makin kuatlah timnas Indonesia ke depannya. Apalagi di ronde ketiga kualifikasi pilih dunia zona Asia pertandingan timnas Indonesia selanjutnya bakalan lawan timnas Barain dan Cina. Jadi menurutku dengan tambahan Max Silgers dan Eliano Reanders ini bakal makin besarlah peluang kita buat dapat 6 poin dari 2 match ini. Soalnya di pertandingan sebelumnya timnas Barain dan Cina main yang gak terlalu bagus. Walaupun sempat main lawan 10 pemain Australia tapi pas lawan Jepang jadi kurasa gak susah-susah kalilah lawan Barain nanti kecuali yang main timnas zaman kegelapan kita bisa terulang lagi lah pembantaian 10-0 lawan Barain nantinya. Sedangkan Cina selalu kalah di 2 match sebelumnya. Pas lawan Jepang mereka cosplay MU dan kena bantai 7-0 dan pas lawan Araswadi mereka kalah lagi walau cuma lawan 10 pemain. Aku rasa gak bakal sulit lah timnas Indonesia buat ngalahin Cina nanti kecuali negara kita ditagi buat bayar hutang mereka sekarang. Ya kalau langsung lunas yakin aku pasti langsung main macam laus kita di hadapan mereka. Tapi overall menurutku kedatangan Messi Ligers dan Eliano Renders bakal memperbesar peluang timnas kita buat masuk ke pilihan dunia lah. Dengan kualitas mereka yang udah jadi starter di Liga Top Eropa bakal berdampak besar lah buat peningkatan kualitas timnas Indonesia terutama si Messi Ligers ini. Jangankan lawan Bahrain dan Cina ngantongin striker MU pun dia bisa. Dan fanfetnya wak geng Messi Ligers ini adalah pemain Indonesia pertama yang melawan MU soalnya dulu hampirnya MU lawan timnas Indonesia tapi karena ada teror bom di Jakarta dulu jadi gak jadi lah pertandingan ini dan ini membuat si Messi Ligers ini lah pemain Indonesia pertama yang melawan MU. Prestasi menurut kalian ini? Kalau menurutku sih enggak. Soalnya urusan melawan MU Indonesia emang juaranya. Aku rasa kalau dia datang negara paling banyak yang ngatang-ngatang MU aku rasa Indonesia ini lah. Jangankan hatersnya di Indonesia fansnya sendiri juga muat nengok timnya. Oke lah itu aja lah cerita dari aku. Kalau menurut kalian cemana Messi Ligers ini wak geng? Bagus gak kira-kira? Coba kalian komen dulu lah ya. Oh iya udah dulu ya wak geng. Mau aku tanya dulu bang Messi Ligers ini cemana rasanya main jadi baik gacor di tengah stadion yang atasnya bocor. Dadah wak geng. Sub indo by broth3rmax